Nah, yang saya khawatir adalah, tidak bisa dipungkiri, di dalam ingatan kolektif kita itu masih ada jejak-jejak trauma tentang peristiwa penculikan yang terjadi sekian tahun silam, yang secara kebetulan juga melibatkan okno-militer. Nah, kita berharap bahwa organisasi yang kita cintai dan kita hormati yaitu TNI tidak tercemari oleh kasus ini, terlebih apabila kasus ini ternyata bisa dikategorikan sebagai penghilangan secara paksa yang, sekali lagi, oleh Majelis Umum PBB dianggap sebagai kejahatan yang khusus, yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Dianggap sebagai pelanggaran hak asazi manusia yang serius dan sangat mencolok, sangat nyata. Nah, kita berharap bahwa kerja keras dan kerja cerdas dari TNI akan bisa membuka kasus ini secepat mungkin, sehingga bisa meyakinkan kita bersama bahwa TNI tetap berada di hati masyarakat yang bersih dari keterkaitan dengan para oknum tentara ini. Para oknum ini patut diberikan ganjaran hukuman yang berat, tinggal lagi bagaimana nanti organisasi TNI juga barangkali mau mempertimbangkan, memberikan kompensasi kepada keluarga korban.